Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Dulunya hanya upi abu di negeri orang TKW ini mendadak jadi miliarder usai dimikahi sang majikan Ternyata tenaga kerja wanita kerap kali membawa cerita pilu Selama perjuangan mereka mencari nafkah di luar negeri Namun, kisah berbeda justru dialami oleh sedera TKW asal Indonesia ini Yang mendadak jadi miliarder usai dipersunting majikan kaya raya Di tempat mereka bekerja Seperti kisah yang beberapa waktu lalu terjadi Di mana wanita ini justru mendapatkan keuntungan bak di negeri Dungeng Awalnya wanita ini hanyalah pembantu rumah tangga namun bisa jadi miliarder Menguntik dari tribun Jolo Seorang TKW yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi Pernah mengalami nasib yang sangat beruntung Datang di tahun 2002 untuk mencari rezeki Tak disangka ia justru mendapatkan sesuatu yang tak terduga Bagaimana tidak dirinya yang datang sebagai pembantu malah diperistri oleh tuannya sendiri Dan suami yang dinikahinya merupakan pengusaha properti di kota Taif Wanita tersebut dinikahi oleh majikannya setelah 2 tahun bekerja Sayang sang suami kemudian meninggal dunia Setelah suaminya meninggal Ia kemudian mendapat sejumlah kekayaan Ia mendapatkan uang tunai sebesar 20 juta rial Atau sekitar 50 miliar rupiah Hal ini belum termasuk nilai penjualan aset-aset suaminya Yang ditaksir bernilai 225 miliar Kedutaan besar Republik Indonesia Tidak mau menyebutkan nama perempuan ini kepada publik Untuk menghindari kejahatan yang tidak terduga Beberapa waktu lalu Sempat viral kisah seorang wanita Yang diberi bergelam-gelam emas sebagai mas kawung pernikahannya Wanita tersebut bernama Selviana Disebutkan bahwa ia merupakan seorang pekerja yang berasal dari Indonesia Perempuan ini mendapatkan gelang emas Beserta perhiasan emas lainnya sebanyak seisi toko Emas sebanyak itu ia dapatkan Sebagai mahar pernikahan yang diberikan suaminya Pria yang menikahnya tersebut Tak lain adalah bosnya sendiri Yang memang memiliki usaha persiasan emas di Taiwan Foto dan video yang diunggah oleh teman Selviana di sosial media Spontan mengundang decak kagung netizen dan menjadi viral Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton